Dalam keterangan presnya Kepala Dinas Kesehatan Kutai Kartanegara Dr. Martina Yulianti mengatakan, saat ini masih ada dua pasien positif COVID-19 yang sedang menjalani perawatan di RSUD AM Parikesit, Tenggarong, Seberang. Sedangkan dua pasien dalam pengawasan atau PDP juga menjalani perawatan di RSUD Aji Barata Agung Dewa Sakti Samboja dan RSUD Dayaku Raja Kota Bangun. Sementara orang dalam pengawasan atau ODP di Kutai Kartanegara semakin bertambah menjadi 154 orang yang tersebar di 12 kecamatan. COVID-19 di Kutai Kartanegara per hari ini tanggal 25 Maret 2020 jam 12. Jumlah ODP 154 orang yang tersebar di kecamatan yang ada di Kutai Kartanegara. PDP ada dua orang yang sekarang sedang dirawat di RSUD Dayaku Raja dan RSUD Aji Batara Dewa Sakti. Dari 154 orang dalam pengawasan ini masih menjalani isolasi di rumah masing-masing. Tidak hanya ODP saja melakukan isolasi tetapi masyarakat juga baru datang dari daerah terjangkit atau memiliki riwayat kontak erat dengan pasien positif namun tidak ada keluhan. Dari orang dalam pemantuan di Kutai Kartanegara jumlah terbanyak berada di wilayah kecamatan Tenggarong sebanyak 68 ODP. Kemudian disusul kecamatan Sebulu sebanyak 17 orang dalam pengawasan dan kecamatan Morabadak berjumlah 12 ODP. Dari Kutai Kartanegara, Fairu Zabadi, Ainews melaporkan. Dari Kutai Kartanegara, Fairu Zabadi, Ainews melaporkan. Jangan lupa untuk menonton! Terima kasih.